Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman Teteh apa kabar anda Salam rahayu bagi kita semua Semoga kita selalu berada dalam lindungan Tuhan yang maesah Teman-teman pada kesempatan video kali ini Teteh akan membacakan atau membahas salah satu pertanyaan dari teman kita Ini sangat penting untuk kita bahas Karena memang banyak yang mempunyai fantasi seperti ini Macem-macem ya fantasi setiap suami istri itu Ada yang pengen di gunung, ada yang pengen di hutan, ada yang pengen di dalam tenda Ada yang pengen di atas genteng malahan banyak sekali Dan ini kebetulan adalah sepasang suami yang punten tunanetra Akan saya bacakan pertanyaan untuk anda Dan untuk teman-teman semua yang ingin berurun rembuk, yang ingin bertanya, berdiskusi Boleh ya silahkan ya Dan beberapa ada komentar yang masuk Teman kita memberikan beberapa resep Supaya si alat tempurnya ini, si rudanya ini menjadi lebih lama pada saat main Untuk teman-teman yang lain yang punya resep, yang punya masukan boleh sharing ya Insya Allah berguna bagi teman-teman yang lain Oke langsung akan saya bacakan pertanyaannya untuk anda Assalamualaikum, saya mau tanya Saya sepasang istri, sorry Saya sepasang suami istri tunanetra Apakah normal istri saya kalau berhubungan tuh selalu ingin di tempat yang ramai Contoh di kamar mandi, contoh di kamar atau di ruang tamu Pas di luar rumah lagi banyak yang nongkrong Lagi banyak orang nongkrong Kalau berhubungan posisi lagi rame, istri saya gairahnya meningkat Berbeda kalau suasananya sepi Mohon doanya, semoga kami cepat diberikan keturunan Amin, Allahumma amin Semoga anda cepat diberikan keturunan ya Ini normal atau enggak ya? Tergantung Jika sekiranya fantasinya ini tidak membahayakan diri sendiri Tidak membuat atau akan membuat aib gitu ya Tentu ini normal-normal saja Untuk kasus istri anda Fantasinya ini di tempat yang ramai Hati-hati Jangan sampai terlihat Kalau pengen di ruang tamu Iya, pun terima kasih Anda tidak melihat Tapi takutnya Ada orang yang melihat Sekarang kan lagi ramai Bukan ramai ya Sekarang itu orang-orang itu udah HP-nya itu semua berkamera Dihawatirkan pada saat mendengar Puntan rintihan istri anda Ataupun anda Ataupun gedebuk-gedebuk gitu ya Dividiokan Lalu nanti disebarkan Tentu ini akan mendatangkan aib bagi anda bersama istri Nah, solusinya gimana Tete? Solusinya adalah Stel TV Ataupun anda bisa Stel musik Ataupun anda stel Youtube Nyalakan Youtube-nya Di sana anda bisa stel apapun yang bisa membuat Suasana jadi ramai Misalkan nonton apa gitu ya Yang ada obrolan orang-orang Karena kalau Pengen di tempat yang ramai Yang di luar banyak orang Itu risikan sekali anda untuk dipuntan diintip Kalau hanya sekedar diintip aja Ya mungkin tidak masalah Tapi kalau direkam bagaimana ya Itu akan Menimbulkan aib bagi anda Nah, lalu untuk Supaya bisa cepat punya keturunan Ini saya beri saran ya Posisikan istri anda di bawah Dengan pinggulnya Diberi bantalan Jangan tinggi-tinggi ya Supaya apa? Supaya punten cairan anda Langsung masuk Jauh menuju ke rahim istri anda Biar cepat hamil Lalu perhatikan kualitas cairan anda Supaya berkualitas ya Supaya baik ya Dan juga pola makannya Dan lakukan jima pada saat istri anda Dalam masa yang subur Ya demikian Untuk bapak yang sudah bertanya Terima kasih banyak Untuk teman-teman yang lain Berfantasi boleh Tetapi Yang tidak menimbulkan Efek negatif Bagi diri kita Berfantasi boleh Misalnya pengen di hutan Boleh Atau pengen di atas Genting boleh Tetapi Usahakan yang tertutup Yang tidak terjangkau oleh Mata orang lain Karena sekarang itu Ramai-ramainya Memviralkan Dihawatirkan Nanti akan di video Lalu disebarkan ya Nah, untuk belah mendalik Teman-teman Dan Teteh juga Mau info ke teman-teman semua Karena ini masih ada Jadi Teteh itu Udah cerita ya Di video sebelumnya Teteh itu punya Oleh-oleh Dari adik ipar Teteh Ya, karena beliau Bekerja di travel Jadi mutowif ya Beliau di sana Lalu keluarga suami saya Juga Ada travel Bisa haji Bisa umroh Silahkan yang mau sama Teteh ya Ini Teteh punya Hajar Jahanam Ini tinggal sisa segini ya Sisa 7 aja Ini bagi teman-teman yang mau Silahkan ya Kayak gini ya Ini namanya Hajar Jahanam Teman-teman Kita buka ya Seperti apa sih Dalamnya Susare Nah, kayak gini Dalamnya ya Nah, kayak gini Fungsinya apa Teteh? Supaya Tahan lama ya Jadi ini untuk para suami Yang main itu Udah Keluar Jadi istrinya Belum apa-apa Istrinya Belum merasakan Inza Belum mencapai puncak Tapi si suaminya Udah keluar Nah, salah satu caranya Kan banyak cara ya Salah satu caranya adalah Dengan menggunakan Hajar Jahanam ini Cara pakainya Gimana Teteh? Si Hajar Jahanamnya ini Ya, ini Masukkan ke tutupnya Ini dikum ya Ini masukkan ke tutupnya Gini Kayak gini Teman-teman Ini wadahnya ya Ini wadahnya Ini tutupnya Kasih air sedikit disini Air matang boleh ya Kasih air sedikit disini Nah, nanti Si batunya ini akan melembek Air yang sudah tercampur Dengan batu ini Ya Batu Hajar Jahanamnya Teman-teman Oleskan pada rudal Anda Boleh pada batangnya semua Boleh hanya di kepalanya saja Ini awet ya Kepakainya itu lama ya Kasih airnya Gak usah banyak-banyak Dan gak usah lama-lama Direndamnya ya Atau dikumnya Gak usah lama-lama Supaya lebih awet Ini Hajar Jahanam Silahkan Infonya ada di deskripsi Lalu Teteh juga masih punya Madu stamina Teman-teman Mana sih? Teteh masih punya Madu stamina ya Ini untuk pria dewasa Supaya apa? Stamina atau performanya Diranjang itu Lebih oke Supaya gak gampang capek Ini Madu stamina Jadi ada untuk Staminanya madu Lalu ada untuk Yang diolesnya Supaya lebih tahan lama ini Boleh salah satu Boleh-boleh keduanya Alhamdulillah Kalau mau ya Silahkan Untuk info Silahkan Anda lihat Di deskripsi Ya Untuk yang mau bertanya Boleh silahkan di komen Yang pengen Urun rembuk Diskusi sama Teteh Juga boleh Kalau pengen yang Lebih praktisi Teman-teman bisa Kirim email ke saya Sudah saya Sertakan email saya Di deskripsi Teman-teman bisa Disitu Curhat Kalau gak Saya balas Insya Allah Akan saya buatkan videonya Apalagi kalau Yang pertanyaannya bagus Yang memang sangat baik Untuk dibahas bersama Oke teman-teman Sekian dari saya Semoga apa yang Saya sampaikan Bermanfaat bagi Anda semua Wallahualam bisawab Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton